cara mendidik anak supaya dia tahu apa yang diinginkannya tidak bisa semua didapat dok, cara membuat anaknya mengerti dari dini supaya anak tidak selalu marah dan menangis saat meminta sesuatu, ini caranya gimana kalau satu tahun ke bawah namanya masih bayi ya untuk bicara aja belum ngerti jadi biasanya dia nunjuk-nunjuk ya kan kita sebenarnya kalau untuk anak yang masih bayi ini kita lebih banyak dengan attachment, jadi kayak misalnya menggendong, kemudian kita memberikan pelukan, sambil kita berkomunikasi untuk berkomunikasi anak tadi sudah diungkapkan bahwa tidak perlu panjang kali lebar, ya apaya kalau bayi ya kan, itu jadi untuk bayi mungkin tidak akan terlalu ada banyak masalah, kebanyakan ini yang mulai menuntut tuh usia satu tahun ke atas sudah 18 bulan, 2 ke 3 tahun nah ini memang kita perlu pahamin disini bahwa perkembangan anak-anak di usia 18 bulan ke atas nih emosionalnya juga udah mulai diperlihatkan emosional dari awal sudah ada tetapi kalau bayi kan masih oe-oe, nangis, marah, nangis, lapar, nangis, semua gitu ya nah, kalau anak usia satu tahun ke atasnya apayah 18 bulan tuh udah bisa ada istilahnya tantrum ya kan nah jadi karena mereka belum bisa berbicara belum bisa mengengkapkannya akhirnya kemudian dia alokasikan dengan namanya tantrum yaitu nangis-nangis ngambek-ngambek ya nah bagaimana untuk dia tidak menuntut memang harus di berikan pengertian yang berulang-ulang nah cara berkomunikasi anak ini harus selalu kita menempatkan diri sebagai anak pakailah kacamata anak misalnya dia mau coklat coklat gak bagus nanti giginya nanti giginya lubang gitu-gini nanti kamu ke dokter loh nanti kamu ke dokter disuntik nah mulai kan kayak gitu nah mungkin anak-anak di bawah 3 tahun ini ini adalah anak-anak bermain anak-anak di bawah 3 tahun ini penuhannya kebanyakan dari bermain cara belajarnya pun dengan bermain ya kan jadi mungkin kita bisa menggunakan satu bisa menggunakan kayak media buku tentang gigi ya bagaimana menjaga kebersihan gigi ini contoh misalnya dia pengen makan coklat D waduh ini si misalnya karakter A kita tunjukin di buku dia memakain coklat wah giginya kurang bagus ya makanya adek kalau makan coklat adek makan coklatnya jangan banyak gitu ya nanti giginya jadi kurang bagus jadi ada satu yang real tapi yang menyenangkan di dia biasanya anak-anak ini tertarik dengan gambar visual sama pendengaran sehingga buku sebenarnya bisa menjadi satu alternatif dok anaknya dibilangin gak ngerti-ngerti memang anak-anak umur 2-3 tahun itu memang repetitif harus berulang-ulang harus dikasih tau pelan-pelan tetapi menggunakan tadi komunikasi efektif bahasa sederhana singkat tidak panjang kali lebar terus dia tidak mengerti dan harus diingat anak-anak itu dia nangkepnya tuh sebenarnya di belakang-belakang ya jadi belakang-belakang contoh jangan lompat-lompat mungkin dia kedengaran lompatnya dia lebih lompat nah itu yang sering dibilang orang tua semakin dibilangin semakin dibuat dok jadi mungkin dia dengarnya yang lompat disuruh lompat lebih lompat lagi apalagi kok intonasi kita tinggi dia lebih tinggi lagi nanti lompat-lompat mungkin kita bisa bilang pelan-pelan ya loncatnya gitu jadi dia bisa oh iya pelan-pelan atau loncatnya pelan-pelan jadi dia oh iya pelan-pelan kayak gitu ya jadi seperti itu apa memang fitrah anak itu memang fitrah manusia ya dok ya maunya kan kalau dikasih tahu tuh dengan halus itu lebih lebih nurut gitu ya dok ya manusia tuh gak ada yang suka dibentak sebenarnya ya jadi begini apa namanya berbicara dengan halus dengan lembut ya memang tapi memang kita harus ada ada misalnya gini kadang menjadi suatu seperti dilematis ya kalau kita ini memberontak nah kayak itu gimana mungkin kita harus lihat dulu dia tadi kebutuhannya dia lagi apa sih dia lagi kenapa gitu nah mungkin kalau misalnya dalam kondisi dia ngantuk contoh kita menasehati gak akan nyambung jadi berbicara dengan lembut ya tetapi harus lihat dulu apakah anak pada saat itu bisa menerima gitu dia lagi ada masalah apa sehingga dia misalnya marah-marah sehingga dia menuntut sesuatu gitu atau misalnya tadi kan pertanyaannya gak semua harus diturutin mereka gak tau karena mereka ini masih usia bermain ya jadi mungkin kita bisa ke hati tuh tetap berbicara dengan lembut tadi tetap menggunakan empati dulu ya karena tadi saya bilang ketika kita sudah mampu berempati maka kita bisa memberitahukan atau bahkan kita bisa mengkoreksi gitu tapi kalau ketika dia menuntut apa dan kita hanya bilang tidak buat dia kenapa tidak apa itu kenapa tapi kalau kita berempati dulu dengan kondisinya mengerti kondisinya dia mungkin dia akan lebih tenang sehingga dia bisa mendengarkan jadi kita juga gak akan perlu sampai harus teriak-teriak berarti harus tetap perlu dikasih alasan ya tidak dulu mungkin nanti nanti kita nabung dulu atau kalau mama udah punya uang itu boleh ya dok bilang seperti itu oke jadi misalnya gini dia mau menuntut minta sepeda minta sepeda contoh ya atau mainan gitu ya dok atau mainan lah gitu ya contoh jadi kita mungkin bukan kadang-kadang anak umur 2-3 tahun gak ngerti ya bahwa kita harus bekerja dulu atau apa jadi kita misalnya gini oke nanti kakak boleh dapat misalnya mainan ini bila nanti kakak bisa rajin membereskan mainan tiap hari kayak gitu jadi mungkin dengan itu kita juga mengajarkan bahwa tadi konsekuensi kan bahwa sega sesuai itu butuh proses gitu tetapi memang dengan cara yang mudah dipahami oleh si anaknya makanya memang penting sekali menggunakan bahasa yang udah dimengerti anaknya oke oke terima kasih dokter sel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati